Sebelumnya kantor Resort Polhut Suwoh di Kabupaten Lampung Barat dibakar masa lantaran dianggap lambat dalam penanganan kasus penyerangan harimau kepada warga. Masa membakar kantor Resort Polhut Suwoh di Lampung Barat buntut dari konflik antara harimau dengan manusia yang tak kunjung selesai. Beberapa hari lalu, seorang petani kembali jadi korban serangan harimau. Warga menilai penanganan harimau terbilang lambat hingga memicu amarah warga. Masyarakat sekitar pukul 16.30 mungkin situasi mulai memanas, kurang lebih masyarakat ada 500 orang ini melakukan tindakan anarkis yaitu dengan merusak, merusakkan kantor maupun membakar kantor tersebut. Tentunya mudah-mudahan yang terpenting adalah permasalahan harimau ini bisa kita upayakan dalam penanganannya lebih baik lagi dan lebih cepat. Sebelumnya saudara seorang petani bernama Samanan diserang harimau saat berladang di pertanian sayur. Korban berupaya melawan dengan sebilah parang hingga berhasil lepas dari terkaman harimau dan dibawa ke puskesmas terdekat. Korban dirujuk ke rumah sakit Ali Mudin Umar Liwa, Lampung Barat dan masih dalam perawatan medis. Pada saat ini dalam keadaan sadar. Kita mendapatkan penanganan awal di puskesmas, kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit Ali Mudin Umar, ke UGD, sudah kita tangani, kemudian sudah kita berikan terapi awal, yang selanjutnya akan kita lakukan perawatan dan observasi di ruang perawatan. Di puskesmas sudah dilakukan penanganan awal, itu berupa jahit pada bagian luka, baik bagian dalam dan bagian luar. Di bagian dalam sekitar 20 jahitan, dan di bagian luar itu terdapat sekitar 53 jahitan. Dengan luka di kepala kurang lebih sekitar antara 25-30 cm. Terima kasih telah menonton!